Hai Nadia Lusari disini, thanks for clicking this video Baik teman-teman di video kali ini karena banyak yang request ya Mbak gimana sih caranya VO untuk video TikTok? Ini banyak request, jadi aku bikinin aja buat teman-teman Tips dan contoh VO untuk video TikTok TikTok itu sekarang lagi menjamur banget teman-teman Dan banyak banget konten kreator yang mulai merambah dunia TikTok Itu biasanya banyak cerita-cerita yang di-deliver seperti cerita misteri, cerita inspiratif, cerita lucu-lucu Banyak pokoknya Jadi teman-teman buat kamu yang mau merambah dunia TikTok dan mau VO TikTok kamu sendiri Dengan cerita-cerita retelling story seperti itu Ada baiknya kamu simak video ini sampai akhir Oke untuk tips pertama teman-teman Ini karena biasanya TikTok itu kita kelola sendiri ya Jadi bukan dari klien Kecuali kalau untuk promo produk beda nih Jadi kalau TikTok ini kita kelola sendiri Maka kita harus bikin skripnya sendiri Maka skrip ini juga harus dibikin dengan singkat, jelas dan padat Karena durasi yang singkat Walaupun TikTok itu maksimal 3 menit masih bisa sih Cuman kalau ceritanya yang kita deliver itu terlalu panjang Misalnya 2 lembar ini waktu 3 menit juga gak cukup teman-teman Masih kurang Nah maka untuk skrip yang terlalu panjang seperti itu harus kita persingkat lagi Menjadi ya paling gak 1 halaman lah 1 halaman itu biasanya maksimal ya bisa 3-5 menit Jadi kalau memang masih terlalu panjang kita pendekin lagi ya Intinya skripnya harus singkat, jelas dan padat Tips yang kedua teman-teman bawakan sesuai dengan tema ceritanya Maksudnya gini nih, kalau cerita yang kita bawakan ini cerita sedih, inspirasi, terus mengharukan Ya kita bawakan dengan mood yang agak sedih, bukan yang menggebu-gebu Tapi kalau yang kita bawakan ini adalah cerita lucu Terus cerita patriotik, kayak gitu-gitu ya beda lagi Kalau cerita lucu ya berarti kita bawakan dengan smiling voice Kalau cerita yang berbau pahlawan, patriotik ya kita bawakan dengan agak teges gitu Pokoknya sesuaikan aja dengan tema cerita yang kita bawakan Next yang ketiga adalah intonasinya pendek-pendek Seperti ngobrol sama temen Jadi ini kayak promo produk dan lain sebagainya itu Kita tak perlu memanjang-manjangkan Karena sekali lagi berkenaan dengan durasi juga kan Durasinya pendek, jadi kita ngomongnya intonasinya pendek-pendek aja Berikutnya teman-teman yang keempat adalah tempo cepat Nah ini teman-teman ada baiknya juga untuk berlatih speed reading ya Karena disini dituntut untuk dengan intonasi cepat Ya memang bisa kita ngomong dengan intonasi seperti biasa Nanti kita cepetin pas editing aja di video editornya Misalnya di Kinmaster atau di VN atau di Wondershare Filmora atau lain-lain Bisa memang dicepetin disitu Cuma beda sebagai seorang VOT aku udah pernah tuh Ngomong yang memang naturalnya cepat Atau dicepetin di audio atau di sistemnya Itu beda teman-teman Nggak natural, nggak bagus Jadi lebih baik kita ngomongnya dengan tempo cepat Daripada dicepetin di DAW atau di video editornya nanti Sekali lagi intinya untuk VU ini Asalkan VU kita bisa ter-deliver dengan baik Itu semuanya tidak ada masalah ya Ter-deliver dengan baik itu maksudnya artikulasi kita harus bagus Jadi tidak ada beribet-beribet-beribet Terus intonasinya bagus, tidak monoton Terus abis itu pesannya bisa tersampaikan ke audiens itu udah Oke Satu hal yang aku sorotin dari TikTok itu teman-teman Biasanya banyak yang nge-VO TikTok dengan intonasi monoton Ah, kayak gini Pada tahun 1954 Seorang pria misterius baru saja mendarat dari pesawat Dan tiba di Madara Tokyo, Jepang Namun pria tersebut memiliki permasalahan paspor Yang dimana alat paspor tersebut berasal dari negara Tauret Dan negara tersebut tidaklah ada La 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 Endingnya kenapa harus seperti itu semua Jangan kayak gitu teman-teman Kayak gini aja Pada tahun 1954 Seorang pria misterius baru saja mendarat dari pesawat Dan tiba di Madara Tokyo, Jepang Namun pria tersebut memiliki permasalahan paspor Yang dimana alamat paspor tersebut berasal dari negara Tauret Dan negara tersebut tidaklah ada Nah, kasih penekanan-penekanan di tidaklah ada Seperti itu, gak apa-apa Ya, itu untuk menunjukkan bahwa Hal itu sangat penting Pria tersebut juga memiliki visa di setiap negara Dan sudah berumur seribu tahun Pria tersebut ditahan oleh pihak kepolisian Dengan penjagaan super ketat Banyak ahli yang mengatakan bahwa Pria tersebut berasal dari dunia paralel Dari akun atyem Cerpen Horror Seram ini bisa membuat kamu merinding Sekaligus bertanya-tanya Begini ceritanya Seorang gadis mendengar suara ibunya memanggil dari lantai bawah Sehingga gadis tersebut beranjak dari kamarnya Dan bersiap menuruni tangga Saat gadis itu melangkahkan kakinya di anak tangga Ibunya pun menyeret gadis itu kembali ke dalam kamarnya dan berkata Ibu juga mendengar suara yang memanggil ibu Yang membuat keadaan lebih menakutkan adalah Manakah ibu yang asli? Apakah ibu yang memanggil dari lantai bawah itu? Atau ibu yang barusan menyeret gadis tersebut kembali ke kamar? Nah kayak gitu teman-teman intinya Semoga teman-teman bisa berlatih dengan contoh yang aku kasih ini Gak ada yang susah kok Untuk VO TikTok itu semuanya gampang Asalkan ter-deliver dengan baik Artikulasinya baik, intonasinya tidak monoton Suaranya jelas, powernya dapet Udah deh Thanks for watching I'll see you next time and bye Sub indo by broth3rmax